Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Green Hook Sehat Alami Yang bukan channel hiburan Tapi channel yang berisi informasi seputar tumbuhan herbal dan obat-obatan tradisional Sebelum kita lanjutkan Ada baiknya Terlebih dahulu anda subscribe Agar sama-sama kita bangun channel ini Untuk menambah wawasan seputar tumbuhan herbal dan obat tradisional Pohon gamal atau dengan nama latin Glirisidia septium Adalah jenis pohon perdu dari keluarga polong-polongan Biasa digunakan sebagai tanaman pagar Atau tanaman pembatas di persawahan Pohon gamal sekilas memang mirip dengan indigo vera Yaitu pohon yang saat ini banyak dibudidayakan sebagai pakan ternak Yang menjadi pembeda adalah Daun pada indigo vera lebih panjang dan berwarna lebih hijau Sementara daun gamal cenderung lebih bulat dan berwarna lebih muda Perbedaan gamal dan indigo vera yang paling menonjol adalah pada baunya Daun gamal biasanya berbau tajam karena kandungan saponin yang tinggi Sementara indigo vera berbau netral atau hampir tidak berbau Pohon gamal sendiri berasal dari Amerika Tengah atau Brazil Yang biasa dimanfaatkan sebagai tanaman pelindung untuk tanaman kakao Dan disana dikenal dengan sebutan madre kakao Pohon gamal dibawa ke Indonesia pada tahun 1900an oleh perusahaan perkepunan Belanda Sebagai tanaman pelindung pada perkepunan teh di Medan Tanaman ini sendiri dipopulerkan sebagai gamal pada tahun 1958 Dan dinamakan oleh Bapak R. Sutarjo Marto Atmojo Yang diambil dari nama cucunya yaitu gamal Ciri dari pohon gamal adalah bercabang banyak Dengan tinggi bisa mencapai 15 meter Memiliki daun majemuk dengan sirit yang ganjil Dengan panjang 15 sampai 30 cm Yang biasanya gugur ketika musim kemarau Gamal biasanya memiliki bunga yang indah di sekujur batangnya Dengan warna putih keunguan Meskipun saat daunnya sedang gugur Biasanya pohon gamal dipenuhi dengan bunga tersebut Pemanfaatan pohon gamal sendiri Biasanya digunakan sebagai tanaman pelindung untuk perkepunan Juga sebagai induk semang dari tanaman rambat Seperti vanili ataupun lada Bagian bunga gamal juga bisa dimanfaatkan Sebagai pakan untuk lebah penghasil madu Dan di daerah tertentu Biasanya bunga ini dikonsumsi sebagai sayuran Daun gamal mengandung racun bagi manusia dan ternak Kecuali untuk hewan pemamah biak Daun ini sangat baik untuk pakannya Sementara biji dan kulit batang juga memiliki racun untuk manusia Ekstrak dari gamal juga bisa digunakan sebagai obat dramatik Obat sakit kepala, batuk, dan luka tertentu Namun tentu saja tidak dikonsumsi secara langsung Akan tetapi melalui proses di laboratorium Sementara di daerah tertentu Irisan batang gamal biasanya direbus Kemudian diteteskan pada mata untuk mengobati sakit mata Meskipun ada banyak manfaat dari pohon gamal yang mirip indigo vera ini Sebaiknya berhati-hati jika ingin memanfaatkannya sebagai obat Dan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan para ahli Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh